KPU Surabaya menggelar deklarasi kampanye damai pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya dalam pemilu serentak 2024. Dalam kesempatan tersebut, Suprayitno Ketua KPU Surabaya mengatakan, deklarasi dilakukan hari ini karena pada malam nanti pukul 00.00 sudah memasuki masa kampanye. Masa kampanye harus disambut dengan gembira tanpa ada perselisihan satu sama lain. Apalagi Surabaya merupakan kota metropolitan yang heterogen, majemuk, dan plural. Sehingga ketertiban kota yang sudah terbentuk harus dijaga, agar kenyamanan dan keamanan kota Surabaya tetap terjaga. Agenda deklarasi ini diikuti oleh tim pemenangan, Forkopimda, Forum Kerukunan Umat Beragama, dan 18 parpol pengusung Paslon. Kami, calon wali kota dan wakil wali kota, partai politik pengusul, beserta tim kampanye, dan para pendukung berjanji, mewujudkan pemilihan yang langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dua, melaksanakan kampanye pemilihan yang aman, tertib dan damai, berintegritas tanpa hukum, tanpa politisasi sara, dan tanpa politik uang. Ini mengingat nanti pukul 00.00 WIB sudah masuk 25 September 2024, di mana ini merupakan hari pertama masa kampanye. Nah, deklarasi ini untuk mengingatkan semua seluruh elemen kota Surabaya, bahwasannya yang namanya demokrasi itu harus tetap riang gembira. Nah, Surabaya sebagai kota metropolitan, pastinya juga merupakan kota heterogen, kota yang plural, kota majemuk. Jadi, pesan kami, KPU Kota Surabaya, kampanye damai ini untuk mengingatkan bahwa Surabaya untuk semua. Meski paslon Cawali dan Cawawali kota Surabaya tunggal, namun kenyamanan dan keamanan masyarakat kota Surabaya patut diperhitungkan, sehingga diharapkan masa kampanye yang berlangsung selama dua bulan nantinya tidak memberikan keresahan di kalangan masyarakat. Masa kampanye berlangsung mulai 25 September sampai 24 November mendatang, atau tiga hari sebelum masa pencoblosan 27 November. Atiko Hasan, Agassi Lasura, CTV